Dan ini pakarnya sudah Ada beberapa warga yang ikut Hujan membawa berkah kawan-kawan Baiklah sahabat madrim yang tercinta Kita lanjutkan video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel madrim 125 Dan masih di seputar Pertanian dan pedesaan Di pemukiman transmigrasi OPT Sepunggur Kabupaten Kulungan Kalimantan Utara Indonesia Dan pada kesempatan video kali ini Saya masih Di depan Masjid Al-Aqsa ya kawan-kawan Tadi habis memperbaiki Atau membenahi Tempat tandon ya Itu sudah di Kunci semuanya Sudah menggunakan baut Dan untuk lebih jelasnya Kita akan mencoba melihat Kesana ya kawan-kawan Untuk melihat Bagaimana dan seperti apa Kondisinya Masjid Al-Aqsa pada hari ini Atau ada perubahan apa saja disana Dan ada apa saja yang dikerjakan disana Mari kita sama-sama Menuju ke Tempat Kejadian Dan ini warga sementara masih Berembuk ya kawan-kawan Nah kawan-kawan Dan ini Bagarnya sudah Dipasang yang bagian sini ya Ini kurang lebihnya Bagarnya seperti ini Dan ini disini Masuk Menuju ke Tempat pudu ya Lalu ini sedang dikerjakan Penginstalasian Air Jadi nantinya akan dipasang Kran Nah disini ada Satu Dua Tiga Empat Empat kran kawan-kawan Nah ini bagian MCK Kurang lebihnya Seperti ini Ini juga disini ada Akan kran Nantinya akan dipasang Kran Kran Tiga 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 Lagi Apat Tiga 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 selamat menikmati 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 tempat menikmati dikongsi dikongsi selamat menikmati Dan ini alat-alat yang kami gunakan, ini sementara kita akan menitipkan dulu di sini ya kawan-kawan. Ini ada senso, ada gergaji, ada kabel, ada jenset, semuanya kita titipkan dulu di sini, kita kemas-kemas mau pulang. Dan insya Allah ini besok di sini ada kegiatan ibu-ibu muslimat ya kawan-kawan. Yang biasa setiap hari Jumat lagi itu ada gilirannya di sini di tempat Masjid Al-Aqsa. Besok jenis! Apapak-papak digawani kap? Besok lebur, ngurut yang jeng, tapak keprii sikit besok lebur... rencana mau meneruskan tempatnya Mbah Haris dulu jadi ini masyarakat sini kan mau berunding dulu untuk pembuatan untuk pembenahan apa namanya teras sama atap atap yang bagian pengimaman itu ini bukan Bapu mau dititipkan sini aja nanti kan sering kesini dititipkan rumahnya oran kan itu nanti miring-miring bisa jatuh loh tapi sebentar aja kan ya oke lah tapi dipakai aja gak apa-apa tadi motor kan dibawa Pak Tugiman ke Tanjung jadi kita pinjemkan Pak Tugiman Pak RT Pak B Pak RT oke lah hati-hati di jalan kawan ini lengket apa enggak ini berhujud ya pelan-pelan aja itu spekbornya depan biasanya melengket itu nanti kalau melengket kita lepas iya iya monggo suasananya suasananya di sore hari ini syahduh sekali kawan-kawan apa waduh bawa dulu suasan yang sahdu di sore hari ini habis hujan ini terlihat di sekeliling Masjid Al-Aqsa yang sudah dibersihkan ya kawan-kawanku yang tercinta oh iya ini nanti mungkin setelah selesai atau nanti sama warga ini pasti dibersihkan dibakar-bakar juga karena rencana ini ditanggul-tanggul ini juga mau ada tanamannya ini karena ini ada tanggul sedikit mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk saat ini mungkin ya belum bisa dikerjakan karena masih mengerjakan yang lain iya dan itu penampakannya ya kawan-kawan dari sini itu tempat tandonya dan juga tempat wudunya besok kelanjutannya kami insya Allah tim Rewa-Rewa yang ditemani atau dibantu oleh warga trans di sini akan melanjutkan untuk profilnya ya iya jadi selamat tinggal Masjid Al-Aqsa kita mau pulang dulu selamat tinggal kami mau jalan selamat tinggal